Indonesia mempunyai potensi besar untuk mengembangkan rare earth element alias logam tanah jarang. Komoditas tambang ini memiliki peran strategis dalam pengembangan industri berteknologi tinggi di tanah air. Logam tanah jarang biasanya ditemukan dalam mineral fosfat monasid dan senotime. Anggota Komisi 7 Bambang Patijaya mengatakan kondisi geografis Indonesia yang terletak di jalur cincin api membuat potensi keberadaan mineral itu sangat besar. Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATAN dan PT Timah TBK harus dapat mengambil peluang tersebut. Bambang menjelaskan logam tanah jarang bisa didapatkan dari hasil penambangan timah dan nikel, di mana di dalamnya terdapat banyak kandungan mineral. Namun sayangnya, sampai saat ini Indonesia belum memiliki teknologi untuk mengolah logam tanah jarang, serta regulasi yang jelas yang mengatur pemanfaatan mineral hasil tambang. Untuk itu Komisi 7 bersama pemerintah akan mendalami permasalahan yang berkembang di sektor hilirisasi mineral, khususnya timah dan nikel, termasuk kendala-kendala yang sedang dihadapi kementerian ASDM dalam membangun infrastruktur pengelolaan dan pemurnian saat ini. Kita juga harus memikirkan persoalan hilirisasi daripada mineral-mineral lain, selain mineral-mineral utama tersebut. Tadi saya juga mengatakan ada mineral lain, misalkan monasid. Monasid ini adalah satu mineral golongan pospat. Menarik adalah di dalam monasid ini sekitar hampir 30 persen, dia mengandung thorium. Thorium ini merupakan satu radioaktif yang sangat bernilai, tapi kita belum bisa manfaatin. Andri, TVR Parlemen, melaporkan.